Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Profesor Indonesia Prof. Alipun Bayanto dan jajarannya Bapak Rektor, Ibu Dirjen, Ibu Kirana dan semua guru besar yang ada di sini dan para peserta webinar yang sangat menarik. Terima kasih tentu kami ucapkan telah mengundang saya untuk berbagi di sini. Saya akan melanjutkan diskusi yang telah disampaikan oleh Ibu Dirjen dan Pak Rektor tadi terkait dengan riset dan inovasi di era new normal. Tentu kita sepakat bahwa dua kuadran, dua kutub sebenarnya target kita di dalam era new normal ini yang pertama adalah public health outcome dan yang kedua adalah economic outcome. Dan tidak mudah memang kalau kita lihat posisi Indonesia berada tepat di tengah dan kita lihat yang di kuadran kanan atasnya adalah negara tetangga kita, Vietnam. Yang cukup berhasil dalam menangani COVID dan mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Menyambung diskusi kita tadi mengenai 4.0, sebenarnya National Health Services pada tahun 2019 sudah mempublish hal-hal yang sangat menarik. Mereka mencatat tiga hal yang akan mendisrupsi layanan kesehatan, baik itu health provider maupun perilaku pasien. Yang pertama adalah digital medicines, yang kedua adalah genomics, yang ketiga adalah AI dan robotics. Dan prediksinya ternyata tidak meleset, bahkan belum sampai satu tahun sudah terjadilah outbreak di Wuhan, COVID-19 yang membuat semua prediksi ini kemudian terakselerasi dengan cepat. Kita bisa melihat bahwa dunia berlomba-lomba. Tadi disampaikan oleh Pak Rektor, oleh Bu Kirana, Big Data. Big Datanya bukan hanya data klinik, bukan hanya data epidemiologi, tetapi data genomics. Data genomics yang ukurannya sangat besar, jutaan gigabyte, tentu membutuhkan analitik yang sangat kuat, keilmuan bioinformatika yang sangat kuat, untuk menerjemahkan ini sehingga kita mengenal adanya precision medicines. Kalau zaman dulu orang memberikan obat berdasarkan populasi, tetapi sekarang dan ke depan saya kira based-nya on individual. Jadi kita ingat salah satunya yang paling populer adalah bagaimana Angelina Jolie merelakan diangkat payudaranya dua-duanya karena dia memiliki gen untuk menderita breast cancer. Kemudian kita lihat di sini telemedicine, Artificial Intelligence, NLP, Voice Recognition. Ini adalah gambaran studi, riset, dan inovasi tentang COVID-19 yang coba kami petakan. Ini kami lakukan di Imeri dan BNPB. Tentu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rektor. Prinsipnya ada di tataran diagnosis dan prevention, kemudian ada di tataran treatment. Teman-teman tentu mendengar bagaimana sekarang genomic sequencing ini luar biasa untuk pengembangan vaksin, vaksin dan obat-obatan. Kemudian stem cell, saya kira teman-teman air langga. Kemudian convalescent plasma. Kemudian di sini artificial intelligence robotic. Tadi baru saja Pak Rektor menyampaikan konsep ini adalah di ranah prevention. kemudian pengembangan ventilator, obat-obatan berbasis Indonesian biodiversity, saya kira ini yang sangat banyak dikerjakan sudah di Indonesia. Yang menarik adalah big data. Kita tahu negara-negara yang sukses dalam mengendalikan laju pandemi COVID-19, Singapura, Korea, Taiwan, Jerman nanti akan disampaikan bagaimana mereka memanfaatkan big data. Mereka menghindarkan, sanggup menghindari rumah sakit menjadi epicentrum. Karena kalau rumah sakit menjadi epicentrum, kita lihat teman-teman tenaga kesehatan berjatuhan, kemudian bisa menjadi chaos, layanan kesehatan. Ini yang sama sekali tidak kita inginkan. Dan kami, sekiranya UI, UGM, saya tidak tahu UTS masuk apa tidak, kita berkolaborasi dengan Facebook Internasional, memanfaatkan Facebook for good data, jadi data agregat dari jutaan data pengguna Facebook di Indonesia, kami melakukan scoring, mengevaluasi pelaksanaan PSBB. Kita lakukan scoring PSBB, jadi di Jabodetabek, konsen kami sampai Bogor, begitu. Dan kita bisa lihat dari berdasarkan pergerakan, berdasarkan data dari Facebook ini, kita bisa melihat pergerakan mobilitas. Ketika dimulainya physical distancing, masih belum, orang masih bergerak keluar rumah, kemudian ketika PSBB, maka kita lihat di grafiknya B, ini luar biasa, orang tidak bergerak di Jabodetabek. Bulan Ramadhan, orang sedikit bergerak, apalagi Lebaran. Dan sekarang ketika PSBB transisi, ini datanya dipublish 15 Juni, baru minggu lalu, mobilitas mulai terlihat. Dan ketika kita korelasikan data ini, sangat berkorelasi dengan kenaikan kasus. Jadi mobilitas, kita bisa lihat scoring. Jadi kami memberikan skor kepada daerah, kota-kota di Jakarta ini. Yang terbaik ini adalah mendapatkan skor A, ini Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Pusat, dan yang masih tidak begitu baik adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tanggrang. Jadi merupakan masukan bagaimana kita bisa lihat bahwa big data ini luar biasa. Bisa memberikan masukan kepada pemerintah agar melakukan evidence-based policy. Kapan mesti dirilis PSBB-nya, kapan mesti dimodifikasi, kapan bisa transisi. Dan nyata sekali bahwa pergerakan mobilitas berbasis big data dari Facebook tadi berkorelasi dengan produk hukum. Semakin banyak produk hukum, law enforcement yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka orang semakin taat untuk stay di rumah. Dibandingkan dengan yang tidak memiliki produk hukum atau produk hukumnya sangat-sangat sedikit. Itu salah satu gambaran big data yang kami kerjakan untuk melakukan scoring PSBB. Kami juga melakukan scoring bagaimana tingkat stress, tingkat stress orang pada saat stay at home. Itu juga kita bisa lihat dengan menggunakan big data, yang menggunakan data dari Facebook. Kemudian manfaat big data yang lainnya, ya big data is new oil, ya betul sekali. Dan sekarang di era kesehatan, tiga hal ini yang sangat penting. Bagaimana interaksi antara faktor genetik, lifestyle, dan environment. Bahwa sekarang orang bisa tahu bahwa seseorang itu akan berpotensi menderita penyakit apa dari pola genetiknya. Oleh karena itu, berkembanglah ilmu bioinformatics, berkembanglah precision medicine, 4P kita sebutnya, yaitu predictive, preventive, participatory, and personalized. Dengan teknik big data ini juga, kami melakukan, ya teman-teman di Emery melakukan screening, virtual screening menggunakan machine learning, terutama ditujukan untuk melihat bahan-bahan alami Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai anti SARS-CoV-2. Ya tentunya aspek genomik tadi sangat penting, dan kita menggunakan metode SVM, RF, machine learning, dan kita temukan dari 125 potential compound, terakhir kita temukan dari 6. 6 potential compound yang merupakan enzim yang bisa menghambat kerjanya SARS-CoV-2. Dan itu terdapat di dalam, salah satunya terdapat di dalam jambu biji. Jadi ini salah satu manfaat big data, analytik, untuk kemudian menemukan potential inhibitor terhadap SARS-CoV-2. Dan ke depan tentunya, tadi Pak Rektor menyebut society 5.0, saya kira ini ke depan yang sudah dikerjakan oleh negara-negara maju Echina, Echina antara lain yang mengerjakan itu, bagaimana mereka mengeluarkan mandatory screening kepada setiap bayi yang baru lahir, agar terdeteksi bayi ini berpotensi menderita penyakit apa. Terutama penyakit degeneratif. Indonesia ini bebannya degeneratif menghabiskan 70% dana JKN. Jadi kalau kita mau melakukan prevention, primary prevention itu dihulu sekali. Di sini lah letaknya. Di sini lah letaknya big data, baik data klinik maupun data genomics, kemudian keluar model, nanti dengan artificial intelligence, mengenai IoT, dan bisa menjadi biomarker yang bermanfaat untuk mendeteksi. Sekaligus mencegah. Karena itu wearable device, tadi Bu Dirjen menjelaskan, ada temenin, Seatpedia, orang sekarang melapor, berlomba-lomba melapor data dirinya masing-masing. Oleh karena disebut sebagai participatory and personalized medicine. Yang kedua telemedicine. Saya kira telemedicine ini, ya tadi temenin ada, ya aspek telemedicine ini menjadi aspek yang sangat-sangat seksi. Ya tidak saja dilihat dari sisi kos. Kalau kita lihat perusahaan di Amerika itu 75% employer itu akan memaksa karyawannya menggunakan telemedicine. Karena sangat murah. Memotong kos. Demikian pula JKN-nya Inggris, National Heart Services, mereka punya mobile GP, now GP. Memotong antrian sampai 13 hari, memotong biaya. Dan saya kira inilah platform ini yang sangat penting. Bahwa platform telemedicine ini harus, ya datanya aman, ya security, confidentiality, access, ya ownership, itu tadi satu data itu. Sebenarnya kami sangat mengharapkan adanya badan yang mengatur lalu lintas data kesehatan di Indonesia. Seperti OJK. Kalau keuangan kan ada OJK. Ya tetapi untuk data belum ada. Dan platform ini tentu nanti terkait dengan electronic health record. Kita lihat aspek regulasi, etiko-legal, ya sekarang sudah ada pahing hukumnya, ada surat edaran Menteri Kesehatan, dan ada perkonsil. Dan juga terkait dengan profesionalisme. Oleh karena itu, kami dan teman-teman di Imeri, ini kita mengembangkan platform telemedicine yang langsung berintegrasi dengan electronic health record. Ya, electronic health record dikembangkan oleh teman-teman di medical cluster, medical technology Imeri. Ya, sehingga telemedicine, telmed kami namakan, ini langsung terintegrasi dengan electronic health record primasakit. Dan reportnya memang, tadi bukiran menyampaikan, interoperability between electronic health record di Indonesia ini sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah, karena sistemnya tidak berbasis fire, tidak HL7, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita mencoba membuat langsung open source. Jadi, bagi rumah sakit yang tidak memiliki electronic health record, kita fasilitasi dengan aplikasi telemed ini. Kemudian kami dengan teman-teman Fasilkom, Pak Profi Sujadmiko, saya kira teman-teman ITS pasti mengenal beliau. Kita juga mengembangkan, ini adalah tele-ultrason. Ini sebagai salah satu sumbang sih kami, untuk menurunkan angka kematian ibu. Jadi ini dikembangkan, ini tentu menggunakan AI, untuk pengukuran biometri janin, seperti menggunakan face detection begitu, sistemnya. Ini berbasis ribuan data, yang kami supply dari kami. Kemudian nanti diharapkan, bisa digunakan oleh bidan, atau dokter umum di daerah. Sehingga mereka bisa mendeteksi bagian terbawah dari sebuah kehamilan, apakah ari-ari atau placenta, yang sangat berbahaya terjadi pada darahan, apakah sungsang, apakah kepala. Kemudian ini, saya ambil dari Korea, 10 best practice of Korea, dalam memerangi COVID-19. Betul sekali, mereka menggunakan AI, chatbot, voicebot, yang melaporkan, kondisi setiap warganya, ya dia bisa mendeteksi, kalau ada orang yang positif, siapa saja yang harus di tracing, kemudian orang yang sakit, otomatis akan di report, ke center of public health-nya. Ini semua yang digunakan oleh Korea, oleh karena itu, bagaimana Bapak Presiden mengharapkan, Indonesia pun menggunakan sistem yang demikian. Kemudian diagnostik, saya kira teman-teman tahu ini, bagaimana kita mengembangkan, artificial intelligence diagnostics, based on X-ray. X-ray, yang terbaik adalah CT scan, tetapi CT scan sangat mahal, oleh karena itu, ini sudah jadi, kita berkaitan sama dengan Delft Imaging, sudah jadi software-nya, tinggal dimasukkan saja, chat X-ray-nya, bisa masuk untuk menegakkan diagnostik. Kemudian ini juga, salah satu anjungan screening COVID-19, asik, karena kita tahu, terutama beban di rumah sakit, untuk melakukan screening, teriase, kita membutuhkan, sebenarnya yang, jangan bersentuhan dengan tenaga medis, atau tenaga administrasi di rumah sakit, sehingga self-treage, atau self-detection, seperti itu. Ini tentu, ya bisa, tadi Pak Rektor juga menyampaikan, bisa sensing temperatur, dan sebagainya, ada chatbot, dan sebagainya. Kemudian, satu lagi yang kami kerjakan, ini kebetulan di bidang saya, saya kerjanya di teknologi reproduksi, setiap hari saya bergelut dengan embryo manusia, untuk bayi tabung, jadi dalam melakukan scoring, kami melakukan detik demi detik, time second demi second, embryo berkembang, kemudian dilakukan grading, oleh karena itu, kami mengajak teman-teman AI, dari teknik, dan Al-Azhar University, ini salah satu proyek yang ongoing, dari baru 1200 data embryo, yang kami lakukan, pencitraan, kita bisa melakukan scoring, grading, sehingga nantinya, kita bisa menebak, embryo mana, yang akan kita tanam, kepada seorang perempuan, sehingga embryo ini, akan menghasilkan kehamilan yang normal, karena sangat sulit, selama ini kami melakukan, diagnostik based on subjective, dari mata, jadi penggunaan AI itu, sangat bermanfaat, untuk yang imaging based, sangat bermanfaat, ini kita lihat detik demi detik, kalau ini adalah time lapse incubator, kita bisa lihat, ini embryo manusia, dia membelah detik demi detik, menjadi 4 sel, 8 sel, sampai kemudian menjadi tahap blastokista, yang akan dilakukan penanaman, inilah yang kita gunakan AI, untuk meneteksi, mana yang terbaik, kemudian robotik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, ini Raisa, robot Raisa, sementara di, rumah sakit Pertamina Jakarta, ini robotnya, robot Xiaomi, karena buatan Cina Pak, kita lihat, jadi robot itu, sudah sangat banyak digunakan, di rumah sakit ya, rumah sakit di Indonesia, memang masih sangat jarang, tetapi, di Cina, yang paling agresif, mereka sudah 50 lebih robot, digunakan di rumah sakit di Beijing, terutama untuk petugas admission, karena robot tidak mengenal capek, dia bisa menerima ribuan pasien, dibandingkan seorang manusia, hanya bisa menerima maksimal, sehari 400 pasien, salah satu keunggahan robot, dan diakselerasi lagi-lagi, oleh pandemi COVID-19 ini, pemanfaatan robot, di dalam layanan kesehatan, dan ini yang menarik, saya kira, kalau kita berbicara mengenai, LNU normal, ini grafik dari BNPB, kita bisa lihat, ini adalah risiko penularan, ini yang terlendah, ini yang tertinggi, ini adalah dampak ekonomi, ini rendah, ini tinggi, kalau kita lihat di bidang pendidikan, bidang pendidikan ini salah satu kegiatan, yang risiko penularannya sangat tinggi, sementara dampak perekonomiannya, dianggap rendah, oleh karena itu, MOOC, Massive Open Online Course, itu menjadi sebuah keniscayaan, saya kira, online learning, ini salah satu MOOC, online course yang dibangun di Imeri, kita mengembangkan modul, tanggap pandemi COVID-19, untuk awam, untuk influencer, untuk mahasiswa kedokteran, untuk dokter, untuk profesi nakes yang lainnya, jadi ini terbuka, free, saat ini sudah 3 ribuan pesertanya, jadi bisa diakses, untuk menyelesaikan satu modul ini, dibutuhkan waktu 7 hari, ini sebagai salah satu sumbang si Imeri, untuk mendidik relawan dan sebagainya, dokter umum dan sebagainya, sehingga menurunkan risiko penularan, dan kalau kita lihat, ini tugas kita sebenarnya, membantu, bagaimana di setiap kuadran ini, protokol apa yang terbaik, apa teknologi bisa digunakan, ini yang merah-merah ini, tinggi-tinggi ini, di sini adalah mal misalkan, ya kemudian ini perkantoran dan sebagainya, walaupun pemerintah sudah mulai mengeluarkan protokol, tetapi tentu dengan penggunaan teknologi itu, menjadi akan semakin baik. Salah satu inovasi yang baru kami luncurkan, bulan yang lalu adalah, KILAP, ini Digital Identity in the New Normal, jadi kartu identitas regulasi PSBB, ya kita memapping merah, kuning, dan hijau, hijau ini adalah sehat, kuning ini adalah OTG dan ODP, merah ini adalah PDP dan pasien COVID-19, jadi setiap orang akan memiliki Digital Identity, apakah dia hijau, kuning, atau merah, kalau yang hijau, dia boleh beraktivitas, kalau yang kuning atau merah, dia harus isolasi, atau karena kena mandi, atau dirawat di rumah, dan kita bisa memantau pergerakan ini, pemantauan mobilnya penduduk, lagi-lagi, ini sebenarnya yang dilakukan oleh Korea dan Taiwan, bagaimana meyakinkan orang-orang yang kuning dan merah, dia stay at home, dia tidak kemana-mana, dan ini bisa kita lihat, dengan Digital Identity, Kirab, yang kami kembangkan, sebagai kartu identitas regulasi PSBB, dan bisa dilakukan double control assessment, kalau orang ini bohong atau tidak, dan otomatis setiap tujuh hari ini akan keluar self-notification, sehingga orang harus mengupdate self-assessment-nya, dan juga mengupdate bagaimana pemeriksaan rapid test, ataupun swab-nya. Ini kira-kira beberapa hal yang kami kembangkan, dan yang bisa kita kembangkan di era new normal ini, saya kira ada empat catatan penting, ini slide saya yang terakhir, bahwa di era new normal, bahwa pandemi COVID-19 ini, saya katakan melakukan, kita melakukan akselerasi disrupsi budaya, dalam bidang kesehatan. Kita dipaksa untuk melakukan tele, menggunakan telemedesine, AI, robotics, dan peningkatan pola perilaku hidup bersih dan sehat, yang luar biasa saya kira. Sekarang orang Indonesia berlebutan mencuci tangan, dulu susah sekali, sekarang luar biasa, terjadi akselerasi disrupsi budaya. Dan yang kedua, pemanfaatan big data kesehatan. Bukan saja epidemiologi genomik yang sangat penting, genomik epidemiologi bagaimana sekarang semua negara, kalau Singapura, mereka sudah menggunakannya untuk jaminan kesehatan nasional mereka, mereka menggunakan pharmacogenomics, menggunakan obat-obatan berbasis data genetik, sehingga tepat pemobatannya, dan itu meng-heal pembiayaan jaminan kesehatan nasional mereka. Kemudian yang paling penting ini, primary prevention, model penjagaan penyakit berbasis big data tadi, sehingga kemampuan bioinformatics sangat penting, di samping AI dan IoT. Kemudian hilirisasi, saya kira ini yang luar biasa, ini kesempatan kita membangun ketahanan dan kebandingan kesehatan, oleh industri obat dan alat kesehatan itu import di atas 90 persen, dan ada bukirannya di sini ya, alkes itu 94 persen, obat itu 90 persen. Ini kesempatan kita, saya kira terminologinya demand readiness level, jadi market pool, teknologi push. Dan terakhir, ini saya kira dalam pendidikan. Inilah Massive Open Online Course, Virtual Augmented Reality Training, ini adalah kesempatan bagi kita, untuk mengembangkan ini semuanya di era new normal. Demikian yang bisa saya sampaikan Prof Agus, Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!